Ada arahan dari Pak Gubernur NTT, Pak Marius, terkait dengan target meraih anugerah pesona Indonesia 2020 ini, Pak Marius? Ya, betul. Ada 8 nominasi anugerah pesona Indonesia tahun 2020 yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, antara lain makanan tradisional terpopuler daging si di Kota Kupang, sentra tenun ikat inandao juga di Kota Kupang, Pulau Meku di antara Adonara dan Larantuga, Bataran Tinggi Pulantehan di Atambua, Kampung Adat Namata di Saburai juga, Desinasi Baru Semau, Pantai Liman di Pulau Semau, kemudian Desinasi Mulut Seridu di Rotendau, dan Situs Sejarah Liang Bua di Imerai. Ini ada 8 nominasi anugerah pesona Indonesia berasal dari Nusa Tenggara Timur, dan Gubernur Victor mengharapkan para Bupati Nusa Tenggara Timur, Wali Kota Kupang, dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk bisa memilih ke-8 nominasi ini, sehingga ke-8 nominasi yang dari NJJ ini bisa berhasil di tingkat nasional. Ini adalah salah satu upaya kita untuk memperkenalkan Nusa Tenggara Timur, khususnya Desinasi Wisata dan juga ekonomi kreatif serta kuliner, sehingga semakin dikenal di berbagai tempat. Oke, walaupun bukan di daerahnya begitu ya, Desinasi Wisata tersebut, tapi setiap kabupaten di Provinsi NTT harus mendukung begitu ya Pak Marius? Ya, persis. Jadi kita tidak harus, karena bukan di daerah kita, lalu kita tidak memilih. Tidak seperti itu ya. Karena pengalaman tahun 2016, kita pernah menjuarai anugerah pesona Indonesia. Kita juara umum waktu itu, dan dipilih oleh 4.000 voters, baik dalam maupun luar negeri, dari luar negeri misalnya dari Amerika, Kanada, India, Inggris, lalu kemudian dari dalam negeri. Jadi kita harapkan dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur berpartisipasi untuk memilih ke-8 nominasi ini, kita bisa mendapat ranking 1 di tingkat nasional, sehingga semua yang dinominasikan ini semakin terkenal. Dan periode pengetahuan suaranya itu akan berlangsung dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Desember 2020, dan nanti diumumkan secara nasional pada bulan Februari. Dan caranya sangat mudah ya, kirim SMS ke nomor 99386, ya mungkin bisa dipulis, 99386, dengan keyword saya sesuai dengan apa namanya, nominasi masing-masing, ya. Misalnya, makanan tradisional terpopuler dari sini, kode apinya 1G, ya, dan temun ikat minandao, kode apinya 5H, kemudian plomeko, kode apinya 8E, dataran tinggi pulang, Pantai Kanatan Bua, kode api 10C, ya, kampung adat Namata Rabu Saburai Jua, kodenya 3C, desinasi baru, Pantai Liman Semau, kodenya 171, kemudian desinasi menurut seribu, kodenya 18D, situs sejarah liang buah-liang kodenya 12F. Jadi, itu caranya, dengan mengirim SMS, masukkan kode ini, lalu kemudian kirim ke nomor 99386, dan nanti akan, apa namanya, terkolek secara nasional, ya, karena Anggara Sunda Indonesia ini berada di Jakarta, semua nanti hasil voting, baik masyarakat nasional ini, akan terkolek secara otomatis di Panitia Nasional. Oke, Pak Marius, 2016 kita menjadi juara umum, ya, di AP, begitu, nah, apa kunci namanya, sehingga, di tahun ini, NTT bisa kembali menjadi juara umum, nih, Pak Marius. Iya, pengalaman tahun 2016, kunci utamanya, itu adalah blow up media, ya, oke. Jadi, eh, waktu itu, kita mendapat empat emas, ya, situs sejarah, apa namanya, situs sejarah terpopuler, Bung Karnoende, lalu kemudian, diving terpopuler di, apa namanya, di Alor, surfing terpopuler di, Rotendau, dan kemudian, pantai terbesar, terpopuler, di Nihimah, di Sumpah Barat, ya, dan waktu itu, memang kita, apa namanya, secara, besar-besaran, melakukan promosi, dan marketing, ya, sehingga, semua wisatawan, baik BNESTI, maupun Tunusun, yang pernah berkunjung ke, tempat-tempat itu, mereka pasti memvoting, ya. Jadi, ini adalah persepsi, dari, setiap wisatawan, yang pernah, mengunjungi, tempat-tempat itu, atau juga, pernah melihat videonya, atau foto-fotonya, dan kemudian, memberikan pilihan. Dan, kalau wisatawan, internasional saja, antusias, apalagi kita, warga Nusantara Timur, ya, ini kan upaya kita, supaya, pandisi nasib kita, ekonomi kreatif kita, kuliner kita, dikenal, di berbagai wilayah, semua orang tertarik, untuk datang ke Nusantara Timur, untuk melihat keindahan Nusantara Timur. Oke, ini menjadi PR, untuk seluruh masyarakat, di Provinsi NTT, begitu ya Pak Marius? Persis, ini pekerjaan rumah kita bersama, diharapkan, baik pemerintah, maupun non-pemerintah, swasta, perguruan tinggi, ya, sekolah-sekolah, mari kita memvoting, ya, supaya, terkolek secara, banyak ya, secara baik, di tingkat personal. Pak Marius, terakhir, apa yang diharapkan, untuk pemerintah, dan masyarakat NTT, untuk kembali, bisa menjadi juara umum, untuk tahun ini Pak Marius? Ya, harapan kami adalah, mari kita berpartisipasi, membangun NTT dengan cara kita masing-masing, dengan mengklik saja, itu cara kita membangun NTT, membangun wilayah kita, ya, misalnya, orang Inde tidak harus memilih situs du Inde, misalnya tidak, ya, Rotenda misalnya ada di Mismau, Betak-Tang, lalu kemudian, Biliang Buah, Ruteng, Manggerai, jadi Mismau kan wilayah NTT, Semua ini kekayaan NTT, jadi mari kita bersama-sama, membangun NTT, dengan cara-cara seperti ini, sehingga NTT, dari waktu ke waktu, semakin dikenal, di berbagai wilayah, dan semakin dicintai, dan orang datang ke NTT, sehingga perekonomian kita, betul-betul dinamis, ya, tidak hanya, apa namanya, memang perekonomian, berdasarkan pertanian, perkembunan, perikanan kelautan, tetapi juga berbasis, para wisata, ya, baik Pak Marius, terima kasih, informasinya pagi ini, bersama RIND Pak Marius, terima kasih Bang Biswan, saya kembali ke RIND, oke, selamat beraktifitas, salam sehat, salam sehat, terima kasih, salam sehat, selamat menikmati, selamat menikmati,